Halo guys, selamat datang kembali lagi bersama aku, Uji Gendut 1 Di video kali ini, aku mau review makanan khas kotaku, yaitu kota Jebara Yaitu horok-horok Jadi guys, aku belinya horok-horok itu di pintu masuk pasar Bang Sri, Jebara Itu loh guys, yang ibu-ibunya pake uplok putih Eh, tenang aja guys, horok-horok tidak hanya ada dijual di pasar Bang Sri saja Tapi di sudut-sudut kota Jebara banyak kok, terutama di pasar-pasar tradisionalnya Dan kali ini, aku belinya horok-horok pecel ya guys Jadi horok-horok dicampur sayur-sayuran dan juga bumbu kacang Bumbu pecelnya, oke Langsung aja ya guys, aku coba dan aku review ya Ini ya guys, horok-horoknya yang dibungkus dengan daun jati Pokoknya makannya makin sedep Dan inilah penambakan horok-horoknya Horok-horoknya yang putih itu ya guys Dan di sebelahnya itu adalah sayur pecelnya Dan yang di plastik itu adalah bumbu kacangnya atau bumbu pecelnya Aku singkirin di pojok-pojok dulu Wow Oke guys, inilah horok-horoknya Langsung aku makan dan aku review ya Yang pertama, aku buka bumbu kacangnya dulu Terus aku tuangin deh ke horok-horok pecelnya Aku ambil sendok Langsung makan deh Jadi sebenernya, makan ini tuh lebih sedep lagi Kalau kita menggunakan tangan ya Tapi entah kenapa kali ini aku lagi males banget menggunakan tangan Dan rasanya itu Kayak kenyal-kenyal gimana gitu loh guys Pokoknya nggak bisa ditemuin di makanan lain deh menurutku Dan horok-horok ini sendiri terbuat dari tepung aren Jadi tepung aren dicampur air sedikit terus dikukus Jadilah horok-horok Horok-horok ini Tak hanya Dimakan Dengan pecel aja ya guys Jadi disini tuh banyak banget Olahan-olahan dari Horok-horok ini sendiri Ada yang dicampur dengan sate Ada yang makannya dicampur dengan bakso Dan masih banyak lagi Dan yang paling anehnya lagi Selain horok-horok itu dicampur di makanan Ada juga dicampur di minuman loh guys Jadi Horok-horok ini tuh Dicampur di berbagai es Contohnya itu seperti cola guys Jadi ada cola yang dicampur dengan horok-horok ini sendiri gitu Itu menurutku aneh sih Dan horok-horok ini sendiri Satu porsinya ini yang aku beli itu sangat murah ya guys Itu satu bungkusnya cuma seribu rupiah Oh my god Itu murah sekali dan bikin kenyang Dan gue inget-inget waktu dulu gue masih SD gitu Horok-horok ini tuh satu porsinya cuma 500 guys Dan sekarang udah naik seribu Tapi seribu pun menurut gue murah banget kok Langsung aja ya guys Gue percepat makannya Biar videonya gak kepanjangan Biar kalian gak boring gitu Dan sambil nonton video ini Kalian jangan lupa like ya guys Dan komen di bawah apa kalian pernah makan ini Atau belum Dan kalau kalian pas lagi main ke Jepara Kalian harus wajib banget makan horok-horok ini Karena horok-horok ini cuma ada Atau kalian bisa dapetin Kalau kalian ke kota Jepara aja guys Peace suapan terakhir guys 5 bungkus horok-horoknya habis deh gue bersihin dulu ya oke guys jadi itu aja review kali ini review horok-horok dan jangan lupa like, komen, subscribe dan juga share ke semua sosial media anda sampai jumpa di review makanan berikutnya